Intro Alhamdulillah kemarin 15 November Tepat jam 15.59 ya Lahir anak putri pertama kami Anak pertama kami Alhamdulillah sehat Dengan proses cesar ya Karena memang kami kan melakukan proses IVF Beri tabung jadi memang Ancran dari dokter Anak Ancran dari dokter anak kita untuk Mengambil proses Cesar untuk kelahiran Agar menghindari IVF Dan Alhamdulillah kemarin Prosesnya juga lancar Dan ini menjadi pengalaman buat Sangat-sangat memegangkan Ketika melihat Apa ya Istri yang Berjuang ya untuk Untuk kelahiran Anak yang selama ini kami perjuangkan Dan Alhamdulillah Semuanya lancar Wadah juga sekarang Mau diputus recovery Udah bisa jalan Terus udah bisa Bareng Babyship juga Dan Babyship juga lahir dengan Sehat Alhamdulillah Cantik Terus Dengan berat 2,6 ya Kilo Mohon doanya juga Semoga menjadi anak yang baik Anak yang sehat Anak yang bermanfaat Bagi negara Agama dan masa ini Kita menjadi anak yang Sengaja Keluarga Sama baik keluarga Karena memang Istri ini semangat sekali ya Untuk Menyambur kedatangan Zagia Mulai peralatan Segala macam Mulai dipersiapkan Beliau juga Apa ya Mau mengorbankan Sedikit aktivitas Dia di luar rumah Dengan kegiatan Bisnis dan lain sebagainya Demi untuk Kelancaran Kelahiran Zagia Arti nama sendiri Zagia ini adalah Zagia Sayang Ini adalah Anak soleha Yang ramah Baik Dan menghadirkan Apa ya Kebahagiaan Di tengah-tengah semua Untuknya juga Dengan Sifat yang bijaksana Dan bertanggung jawabnya Itu sih arti Singkat dari Zagia Sayang Kita seneng banget ya Senengnya tuh Masya Allah Anak yang selama ini Kita perjuangkan Banyak inti yang kita lewati Sebelum kita memilih IPF pun Kita udah banyak banget Program Inseminasi Terus Aku puntur Tradisional Bener-bener Kita tempuh Ini untuk Kehadiran Buah hati ini Sebenarnya Secara pribadi Aku pun gak terlalu Memaksakan Keadaan ini ya Cuma karena memang Istri Wardah khususnya Sangat pengen sekali Jadi pada akhirnya Dia meminta Untuk Ayak kita Setelah berikutnya Itu program IPF Jadi tentunya Dengan kelahiran Zagia ini Menjadi kandung Sangat istimewa sekali Buat kami Buat keluarga tentunya Apalagi Beberapa minggu Sebelum kelahiran Zagia kan Mertua aku Ibu Bundanya Wardah Kan baru meninggal dunia Jadi Mungkin ini Jadi sedikit Apa ya Pengobat Rasa sedih Di tengah-tengah keluarga besar Apalagi ini cucu pertama Untuk orang tuanya Wardah Dan ini pun sebenarnya Untuk dari sisi keluarga aku juga Dari orang buah aku Cucu yang sangat ditunggukan juga Karena adik-adik aku semua sudah punya anak Tinggal aku aja Dan Alhamdulillah Hari ini Semua impian keluarga besar itu tergibitkan Ya Mudah-mudahan bisa menjadi Berhibur Dengan keluarga kami Yang mungkin sedang berduka Dan bisa menjadi Pengemangat Untuk menjalani Kehidupan Berikutnya Ada ya mas Aku habis rilis Single baru ya Sama kayak sebelumnya Harus membawa satu karya untuk Zakiya Harapannya nanti Jika dia gede Ini jadi Satu Hal yang memorial banget Yang bisa dia lihat Yang bisa dia tenang Bahwa Kehadiran Zakiya di dunia ini Sangat Sangat Kami harapkan Dan kami terjuangkan Mudah-mudahan dengan adanya Karya ini Secara Khusus Bisa membuat Zakiya selalu hormat Dengan orang tua Terkhususnya Ibu Karena uminya Masya Allah Luar biasa Sudah berjuang Luar biasa ya Umannya udah Pokoknya udah Yang terbaik lah Dikasih buat Zakiya Nah secara khusus Secara umum Mudah-mudahan bisa menjadi Spirit Untuk yang lain Bahwa Kebahagiaan Ataupun Bertemu dengan orang Yang kita kasihi Yang selama ini Jauh Selama ini Tidak bisa kita Jangkau Insya Allah Pada waktunya Akan Bertemu Di waktu Serta Keadaan yang tepat Jadi secara khusus Untuk Zakiya Tapi secara umum Sebenarnya Lagu ini bisa Diatikan Hal-hal yang Luas Itu Mungkin Itu sih Hadiah Karya ya Tapi kalau Hadiah-hadiah yang lain Ini banyak banget Dari Saudara-saudara Dari teman-teman Umumnya juga Dari Yakin Hadiah Ya Kalau Perkhawatiran Pasti ada Perkhawatiran Pasti ada Dan persiapan ekstra Pun pasti ada Kayak hari ini Sebenarnya Ada beberapa teman-teman Waktawan Yang ingin datang Di Hukuman Memang Di rumah sakit Tempat kita Bersaling ini Memang ketat sekali Untuk menjaga Kebaikan Bayi Dan juga Ibunya Jadi kita Di sini Satu hari sebelum Tindakan Harus PCR dulu Terus Besoknya Harus masuk Itu Kita harus Antigen juga Jadi memang Mudah-mudah ketat sekali Terus Kalau aku keluar Di kawasan rumah sakit Kalau mau masuk lagi Harus mulai dari awal lagi Prosesnya itu harus PCR lagi Harus masuk lagi Jadi memang Dipersiapkan Ketat-ketat sekali Ini tadi yang Menjaga Kebaikan Semuanya Terus Kalau Persiapan khusus Ya Pasti ya Karena memang Kondisinya kayak gini Kita udah Terus ini udah kayak Pengen Investigation aja Bahwa Bajut udah banyak banget Popper udah banyak banget Udah mau kemana Cuma memang Alasannya karena Kalau kita keluar dari Kawasan rumah sakit Kan harus proses dari awal lagi Jadi Ya udah lah Sekalian Kita bawa Perengkapannya Biar gak Golak-balik Dan Kita bikin Disuap lagi Gitu sih Kak Amel Alhamdulillah Semuanya lancar